Sehari setelah pemerintah menaikan harga BBM, Rabu 19 November, respon masyarakat bermunculan. Meski tamogok operasional, sopir angkutan umum di Jakarta tetap kerepotan dengan kenaikan harga BBM Rp2.000 per liter. Pekurangan kurang. Emang harapan saya emang jaya jaman presiden yang dulu mau sekarang ya, BBM naik terus. Emang gak bisa terus sih gini aja, jadi dulu juga jaya jaman swarto, sekarang. Tak hanya sopir, mahasiswa pun memprotes kenaikan itu. Aktivis himpunan mahasiswa Islam, juga BBM Politeknik Negeri Jakarta menyampaikan keberatannya dengan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Namun, tak semua orang keberatan dengan kenaikan harga BBM. Ada yang mendukung dengan harapan pemerintah benar-benar menggunakan dana subsidi BBM untuk kepentingan rakyat. Pradana Poskata TV melaporkan dari Jakarta.